Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firmanmu pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesuah Hamasiyah, semua yang percaya katakan, Amen. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saya ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita buka di dalam kitab Beresit Pasal 4, ayatnya yang ke-15. Beresit Pasal 4, ayat 15. Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan, demikianlah bunyinya. Dan dalam hal ini, berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya setiap orang yang membunuh kain, dia akan dibalaskan tujuh kali lipat. Dan Yahweh memberi tanda kepada kain, supaya tidak seorang pun yang menjumpainya akan membunuhnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya rasa kita semua pasti sudah mengenal tentang kisah kain membunuh hapil. Saya tidak akan bercerita tentang kisah pembunuhan itu sendiri, karena saya rasa anak sekolah minggu juga sudah hafal dengan kisah ini. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik dari apa yang saya pelajari. Dari ayat ini adalah, ketika kain sudah membunuh hapil, maka hati kain itu dicekam rasa takut yang sangat luar biasa. Lalu dia berkata kepada Tuhan, karena Tuhan itu menghukumnya, lalu Tuhan si kain ini berkata, bahwa kalau nanti aku ketemu dengan orang, aku pasti bisa dibunuh. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, saat itu Bapak Yahweh memberi tanda kepada kain. Nah, tanda apakah yang diberikan Tuhan kepada kain? sehingga kain ini ketika dia berjumpa dengan orang, dia tidak dibunuh. Saya mencoba untuk melihat-lihat di dalam kitab suci, namun tidak ada penerangan yang lain, yang bisa saya temukan. Tetapi bukan berarti lalu tidak ada jawaban, saudara. Jika saya bertanya kepada begitu banyak orang, orang pun akan bingung, tanda apa kitab suci tidak jelas memberi tahu kepada kita. Tetapi sekali lagi, ketidakjelasan kitab suci bukan berarti tidak ada jawaban. Nah pagi ini saya akan memberikan jawaban, untuk pertanyaan, tanda apakah yang diberikan Tuhan kepada kain, sehingga tidak dibunuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang tanda, kita perlu melihat, di dalam kitab suci itu, ada tanda apa saja. Lalu, apa bahasa Ibrani dari tanda tersebut. Ternyata kata tanda, itu ditulis dengan kata ot, yang ditulis dengan tiga huruf, alef, waw, dan tau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab suci, itu ada beberapa tanda. Contoh, misalnya, sunat, itu adalah tanda perjanjian, saya akan bacakan ayat-ayatnya untuk saudara. Beresit 17, ayat yang ke-11, dan kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu telah menjadi suatu tanda, dari perjanjian antara aku dan kamu. kemudian kita melihat lagi tanda yang berikutnya, yaitu matahari dan bulan. Matahari dan bulan, itu juga menjadi tanda. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab beresit pasal 1, ayat yang ke-14, di sana dikatakan, dan Elohim berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala langit, untuk menjadi pemisah antara siang dan malam, dan akan menjadi tanda-tanda, dan penentu waktu-waktu, dan hari-hari, serta tahun-tahun. Untuk hal ini, saya akan coba untuk menerangkan besok secara lebih detail, dan saya akan menjawab juga pertanyaan tentang, siapakah yang ditakuti oleh kain? Kok sampai kain ini diberi tanda oleh Tuhan? Bukankah pada waktu itu, manusia hanya kain, hapil, adam, dan hawa? Sedangkan hapil sudah dibunuh, lalu siapa sebetulnya, yang ditakuti oleh kain? Lalu apakah benar, Tuhan itu menciptakan manusia purba? Nah, hal itu akan saya jawab besok, sedara-sedara. Tetapi, saya akan fokus terlebih dahulu pada pagi ini, yaitu tentang, apa sebetulnya tanda ini? Tadi kita sudah melihat sunat sebagai tanda, antara Yahweh dengan orang Yahudi. Kemudian, matahari dan bulan itu juga menjadi tanda, untuk menghitung waktu-waktu. Kemudian di dalam kitab resit pasal 9, ayatnya yang ke-12, itu Tuhan memberi tanda juga, yaitu tanda pelangi. Jadi kalau Tuhan memberi tanda pelangi, tanda apa sebetulnya? Pelangi itu adalah tanda perjanjian Tuhan, kepada manusia, bahwa dia tidak akan menenggelamkan bumi ini kembali. Mungkin sedara berkata, loh di sana ada banjir sampai tenggelam. Betul, tetapi banjir yang tenggelam itu hanya blok-blok saja. Tidak seperti pada masa zaman air bah, surat sedara. Jadi, kalau begitu, kita juga perlu melihat tanda yang lain. Kita baca dulu, beresit 9, ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan Elohim berfirman. inilah tanda perjanjian antara, yang aku buat diantara aku dan kau, diantara segala makhluk yang hidup, dan yang bersama-sama denganmu, turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, itu adalah tanda pelangi, saudara. Kemudian, Tuhan juga memberi tahu, tandanya seorang Mesias itu apa. Tuhan menubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya, tentang tanda lahirnya Mesias. Di dalam Yesaya pasal 7, ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu, sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung, dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Jadi kalau begitu, berarti, ketika ada seorang perawan, yang mengandung, berarti, yang ada di kandungannya, itu adalah Mesias. Nah, itu tanda. Lalu kita kejar kembali, saudara. Lalu apa tanda, yang ada pada kain. Nah, ini yang perlu kita, kejar terus, saudara. Dan ternyata, saudara, kalau kita melihat kata, ot tadi, tanda tadi, ternyata kita menemukan sesuatu yang cukup menarik, yaitu di dalam kitab Tehilim pasal 86, ayat 17. Ini saya salah nulis, bukan 87. Kalau nulis angka, mesti kadang selalu salah. Ini yang betul adalah, Tehilim 86, ayat 17. Saya akan bacakan. Tunjukkanlah kepadaku, suatu tanda kebaikan, supaya orang yang membenci aku, melihat dan menjadi malu, karena engkau, telah menolong aku, dan menghibur aku, ya Yahweh. Nah di ayat ini, saudara, kita menemukan, Daud. Daud ini, begitu banyak musuhnya. Maklum, dia seorang raja, yang kadangkala dia juga, akan berurusan, dengan yang namanya, peperangan. Juga berurusan, dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia. Wajar, apabila Daud, di dalam hati kecilnya, ada perasaan takut. Nanti bagaimana, kalau saya ini, berjumpa dengan orang, pasti, orang itu akan membunuh, saya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan yang sama inilah, yang dimiliki oleh Kain. Jadi pada saat itu, Kain, setelah dia membunuh, hapil juga ketakutan, karena Tuhan marah, saat dia bertanya, hei, Kain, dimanakah hapil? Lalu, Kain berkata kepada Tuhan, emang aku ini penjaga, penjaga adikku, si hapil. Lalu disitulah, Kain dicekam rasa takut, yang begitu luar biasa, di dalam hatinya. Wah, kalau saya ketemu dengan orang, mati saya, saya pasti bunuh. nah disitulah, Tuhan memberikan tanda kepada Kain. Kenapa saya, sambungkan, antara Kain, dengan, Daud. Kalau tadi, saya tunjukkan kepada saudara, tentang tanda-tanda yang lain, itu tanda-tanda alam. Seperti matahari, dan bulan, itu tanda, tapi itu alam. Kemudian, tanda pelangi, itu juga alam. Tetapi, tanda, agar supaya manusia, kalau nanti ketemu dengan manusia itu, tidak dibunuh, yang mirip, hanya ayat ini. di dalam kitab Tehilim, pasal 86, ayat 17 tadi, sama-sama, orang dicekam rasa takut. Jadi, kalau begitu, saya akan menggabungkan, antara ketakutannya, si Kain, dengan ketakutannya, si Daud. Sama-sama, orang dicekam rasa takut. dan sama-sama, diberi tanda oleh Tuhan. Tanda apa, sebetulnya? Nah, saudaraku yang terkasih, jawaban itu, ternyata, bisa ditemukan, di dalam, kitab suci, yang berbahasa Aramaik, yang disebut dengan, kitab Targum. Ya, nah di dalam, kitab Targum, kitab Targum ini adalah, perjanjian lama, yang berbahasa Aram, Aramaik. Ada penerangan, dari Yonatan bin Uzziah, yang mengatakan, bahwa, tanda itu, yang disematkan, kepada, Kain, adalah, tanda, nama Yahweh, yang ditaruh, di dalam, kehidupan, Kain. Nah, tanda ini pula, pernah diberikan, kepada orang, yang berkeluh, kesah. Kalau saudara, membaca, di dalam, kitab, Yehezkel, pasal 9, ya, saya akan bacakan, untuk saudara, ayat 4, sampai, ayat yang ke-6, dikatakan, dan Yahweh, berfirman, kepadanya, berjalanlah, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah, Yerusalem, dan goreskanlah, sebuah tanda, didahi, orang, yang berkelukesah, dan berkabung, karena segala, kekecian, yang dilakukan, di tengah-tengahnya, dan kepada, yang lain, dia berfirman, pada telingaku, lintasilah, kota itu, di belakang, iya, dan bunuhlah, biarlah, matamu, tidak berbelas, kasihan, dan biarlah, kamu, tidak merasa sayang, kemudian, yang ke-6, dan kamu, akan membunuh, orang-orang tua, orang-orang pilihan, anak-anak gadis, dan anak-anak kecil, dan wanita-wanita, binasakanlah, semuanya, namun, perhatikan, terhadap, setiap orang, yang memiliki, tanda, jangan, mendekatinya, dan, mulailah, dari tempat kudusku, dan mereka mulai, dengan tua-tua, yang ada, di depan, baik suci, nah, tanda, yang diberikan, kan disitu dikatakan, tanda apa, ada huruf T, T disitu, bukan, singkatan, tanda, dalam bahasa Indonesia, karena, saya sedang berbicara, tentang tanda tadi, tapi huruf T, di dalam bahasa Ibrani, itu, huruf yang terair, Tau, nah, huruf Tau, itu memiliki, arti, kesempurnaan, ya, jadi, terjawab, sudah, tentang, tanda, yang, ada, pada, diri kain, tidak lain, adalah, tanda, nama Yahweh, di dalam, kitab, Yeshkiel, ada orang, yang diberi, tanda, huruf T, T, T disitu, adalah, Tau, dan, Tau, itu, memiliki arti, tamim, artinya, sempurna, nah, kalau begitu, saudara, berarti, saya menemukan, tiga kata kunci, sekaligus, agar, supaya, setiap orang, yang berjumpa, tidak, membunuh, maka, tiga kata kunci ini, harus, kita miliki, yang pertama, adalah, nama Yahweh, menurut, kitab Targum, tadi, kemudian, yang kedua, adalah, T, atau, sempurna, dan, yang ketiga, sesuai, dengan, kitab, T, khilim, tadi, adalah, tanda, kebaikan, nah, sekarang, pertanyaannya, dari, yang saya, sampaikan ini, saudara, paham, atau tidak, ya, sehingga, kita itu, bisa memahami, bahwa, tanda, apa, sebetulnya, yang, Tuhan, berikan, kepada kain, tentu, menyangkut, tiga, kata kunci ini, saudara, tetapi, apabila, tanda ini, disingkirkan, maka, orang, bisa saja, membunuh, saya ambil contoh, misalnya saja, ketika, bangsa Israel, pada, malam hari, saat, dia berada, di tanah Goshen, Tuhan, berkata, kepada Moshe, bahwa, malam nanti, anak, anak, anak sulung, yang ada, di Mesir, termasuk, di tanah Goshen ini, semua, anak sulung, apakah, dia masih bayi, atau, sudah dewasa, malam nanti, akan mati, semuanya, tetapi, apabila, engkau, memberi, tanda, maka, malaikat, maut, hanya, akan lewat, saja, makanya, pada waktu itu, Moshe, memberi, tanda darah, di, alas, ambang, pintu, sehingga, ketika, malaikat, maut, itu, lewat, dia melihat, tanda darah, dia tidak masuk, sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana, seandainya, umat Yahudi, pada waktu itu, dia mengabaikan, perintah Moshe, untuk, memberi, tanda darah, di alas, ambang, pintu, pertanyaannya adalah, apakah, malaikat maut, itu akan masuk, atau, cuma lewat, masuk, atau lewat, masuk, karena, tandanya, abaikan, nah, tiga kata kunci ini, adalah, merupakan, tanda, bagi setiap orang, yang mana, jikalau dia berjumpa, dengan orang lain, tidak akan, dibunuh, tiga tanda itu, atau tanda itu, memiliki tiga unsur, yang pertama adalah, nama Yahweh, itu bicara tentang, energi aura, yang ada di dalam dirinya, ya, jadi, saya bisa membayangkan, ketika kain berjumpa, dengan orang-orang, orang-orang, tidak akan, membunuh, karena, energi, dari, kain itu sendiri, auranya, sudah beda, jadi, orang sudah tidak mungkin, mau membunuh lagi, ya, itu, nama Yahweh, dan yang kedua adalah, sempurna, memiliki arti, dengan, kita, percaya, kepada Yahweh, ada di dayi, di pikiran kita, di hati kita, maka kehidupan kita, akan disempurnakan, oleh Bapak Yahweh, saudara maksud, ya, dan, dengan, nama Yahweh, dan hidupnya, yang disempurnakan itu, sehingga, di dalam diri kita, akan muncul, kebaikan, kebaikan, nyambung gak, kira-kira saudara, nama Yahweh, sempurna, dan, kebaikan, nah, sekarang, kalau ada orang, yang seperti ini, dia layak, untuk, mendapat, penyertaan, Bapak Yahweh, contoh, ketika saudara melihat, ada tiga orang Yahudi, Hananya, Misail, dan Asaria, tiga orang, yang bahkan, namanya saja, sudah diganti, dengan, nama berhala, Sadrah, Mesah, dan Abednego, itu kan, nama berhala, saudara, tetapi, karena, di dalam, diri orang ini, di pikiran, dan hatinya, ada nama Yahweh, dia, adalah, orang yang dikatakan, sebagai orang yang, sempurna, dan, dan, ketiga pemuda tersebut, adalah, pemuda, yang baik, sehingga, ketika, dia harus, dimasukkan, ke dalam, dapur, api perapian, ada yang tolong, atau tidak, ada, Bapak Yahweh, sendirilah, yang memberikan, pertolongan, kepada, Hananya, Mishael, dan, Asharia, karena, di dalam, diri orang ini, ada, nama Yahweh, hidup, di dalam, kesempurnaan, dan, kebaikan, nah, oleh karena itu, saudara, apabila, di dalam, kehidupan kita, memiliki, tiga, unsur, kata kunci ini, maka, dimanapun, saudara berada, saudara, pasti, akan aman, amin, ya, jadi, inilah, tanda, yang diberikan, oleh, Bapak Yahweh, kepada kain, sehingga, sekalipun, dia sudah, membunuh, hapil, adiknya, tetapi, sekarang, dengan, tanda itu, maka, tanda itu, bisa saya kaitkan, dengan, tiga, tiga hal ini, di dalam, diri kain, dia tidak lepas, dari nama Yahweh, dan, kain hidup, terus, untuk, mencapai, kesempurnaan, Yesua, pernah berkata, hendaklah, engkau, menjadi, sempurna, sama seperti, Bapamu, yang ada di sorga, adalah, sempurna, nyambung, terus, saudara, dan, yang ketiga, adalah, kebaikan, masa, kalau orang hidup, dekat, sama Bapak Yahweh, berusaha, untuk hidup, sempurna, dan melakukan, kebaikan, akan ada yang membunuh, percayalah, ada energi Tuhan, kuasa roh kudus, yang memberikan, benteng, kepada saudara, saudara, tidak mungkin, bisa disantet, saudara, tidak mungkin, diserang, dalam dunia kegelapan, kenapa? karena, karena ada energi, yang menyelubungi, saudara, nah, itu sebabnya, saudara, kisah ini, sebetulnya, saya bisa, sambung, tentang, siapa, sebetulnya, orang yang, ditakuti, oleh, kain, karena, selama ini, orang berpikir, loh, kan manusia, pada waktu itu, cuma hanya, kain, hapil, adam, dan hawa, sedangkan, hapil, sudah mati, jadi, tinggal, adam, hawa, dan kain, lalu, siapa, yang ditakuti, oleh kain ini? nah, ini masih, banyak orang, yang sedang, berpikir-pikir, ya, kalau saya coba, untuk surfing, di internet, semua jawabannya, ngacok, semua, saudara, semua hanya, berdasarkan, penafsiran, tetapi, kembali lagi, kitab suci, harus dijawab, oleh kitab suci itu sendiri, jadi, untuk esok, saya akan lanjutkan, tentang kisah ini, siapa, yang ditakuti, oleh kain, kemudian, selama ini, ada orang, yang berasumsi, ya, kalau saudara, melihat, di, luaran sana, bahkan sekarang, sudah terbit bukunya, buku yang ditulis, oleh, saudara, Miradi, nah, buku ini, memberikan, penjelasan, bahwa, Tuhan, itu, tidak cuma, menciptakan, Adam, dan Hawa, tetapi, juga, ada manusia-manusia lain, yang diciptakan, oleh Tuhan, yaitu, yang disebut dengan, manusia purba, pertanyaannya adalah, betulkah, Tuhan, menciptakan, manusia purba juga, dan, tidak, tertulis, dalam kitab suci kita, nah, saya rasa, untuk menerangkan, hal ini, waktu kita, tidak nyampe, saudara, jadi, saya akan terangkan esok, secara panjang, lebar, secara detail, selamat menikmati,